Pembersah bayi berusia 4 bulan yang dirawat di rumah sakit daerah Wates, Kabupaten Kulonprogo sejak 17 Maret lalu, kini dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Meski dinyatakan positif, bayi yang sempat mengalami demam dan sesak nafas tersebut, kini berangsur membaik. Bayi berusia 4 bulan yang dirawat di rumah sakit daerah Wates, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Bayi tersebut telah dirawat sebagai pasien dalam pengawasan sejak 17 Maret lalu. Namun hasil pemeriksaan laboratorium baru keluar dan menunjukkan positif. Meski positif COVID-19, kondisi bayi berusia 4 bulan tersebut berangsur membaik, namun masih harus diisolasi. Kedua orang tua dan kerabat dekat yang juga diperiksa dinyatakan negatif juga harus menjalani isolasi mandiri. Saat ini kondisinya Alhamdulillah membaik. Mudah-mudahan dengan daya tahan, pasien tersebut bisa kemudian berdampak untuk kesembuhannya. Juga kami patuh dan Alhamdulillah patuh untuk mengisolasi diri. Sebelum dibawa ke rumah sakit, bayi berusia 4 bulan tersebut sempat dibawa orang tua pepergian ke kota terjangkit Corona. Saat pulang ke rumah, bayi tersebut mengalami demam tinggi dan sisak nafas. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, AINews, melaporkan.